Jokowi gak pantas jadi presiden, dia biang keladinya kerusuhan ini, dia protokolnya protokol apaan dong, kerjanya apa dia, ngurus negara gak bisa, ngurus covid gak bisa, korupsi aja bisa, siapa dia, semua orang Indonesia benci sama dia, gak tau diri dia gak mau turun juga. Baik kawan, berani ngomong bapak ini, berani ngomong bapak ini, saya pernah ketumbani, julukannya itu sang maestro, jadi saya diundang dalam acara dulu itu, ya tapi dulu ini senang sama Pak Jokowi, kalau dulu puji-puji Pak Jokowi ini, jadi bapak ini dulu disebut sang maestro, ya ini dulu kalau gak salah sangat puji-puji Pak Jokowi dulu, ini waktu saya ketemu, nah ini saya dengan bersama ketua umum policy watch, nah ini ya, ini, yang di tengah ini nih, ini bapak ini yang di tengah ini, yang disebut semester ini, yang marah-marah Pak Jokowi, nah ini saya di samping ini, ini acaranya pas lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya, saya melihat ini waktu ketemu dulu, dapat undangan ada acara apa gitu, bilang, weh nasionalisme ini, nasionalis, saya diundang lah, saya hadir, wah disitu Pak Jokowi di, ya nuh, dipuji-puji sama bapak ini, tapi entah kenapa sekarang kok tiba-tiba kayak marah-marah begitu ya, ini, ini foto saya setahun yang lalu, ini foto saya setahun yang lalu ini, ya kurang lebih setahun yang lalu lah ini foto, jadi saya diundang oleh, ya ini, ketua, ketua nya, pempret nya, policy watch, Pak Rudy ya, Pak Rudy ya, Pak Rudy ya, Pak Rudy, nah ini, yang tengah ini, yang marah-marah ini, yang pegang mik, baju merah ini, kalau disana, nah, eh, julukannya di waktu itu, namanya Sam Maestro ya, Sam Maestro, nah, diorang panggilnya Sam Maestro, nah waktu saya ketemu sama dia itu, sempat bincang-bincang, waktu itu, weh, weh, sangat memuji Pak Anu, Presiden Jokowi, nah, sekarang saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba marah-marah dan bilang, eh, Jokowi mundur, saya belum tahu nih, heran, yang jelas ini viral videonya Bapak ini, coba kita, ada lagi, coba perdengarkan lagi ya, sebentar, biar lebih keren lagi, ini, kita olahin lagi, sekali lagi lah, Jokowi nggak pantas, jadi Presiden, dia biang keladinya, kerusuhan ini, dia protokolnya protokol apaan, Toto, kerjanya apa dia, ha, ngurus negara nggak bisa, ngurus covid nggak bisa, korupsi aja bisa, siapa dia, semua orang se-Indonesia benci sama dia, nggak tahu diri dia nggak mau turun juga, weh, Burani, Burani bilang Pak Jokowi turun, tapi yang anehnya, waktu saya ketemu dulu, dapat undangan ke tempatnya itu ya, saya diundang oleh waktu itu, Ketua Umum Police Watch, Bapak Rodi, eh, dalam rangka hari ulang tahunnya, Police Watch, saya diundang ketemu lah Bapak ini, nah, Bapak inilah yang punya tempat itu, kalau nggak salah itu, yang di Jakarta Utara, kalau dulu, ya, Jokowi dipuji-puji, eh, 2019, Kak, Pak, ya, 2019 lah itu, eh, 2019, apa, 2020, Kak, eh, 2020, Kak, itu, nah, ini malah, minta Jokowi turun, saya nggak ngerti kenapa ini, ada apa sebenarnya ini, eh, silakan saudaraku, yang mau tanggapin atau memberi masukan ini, eh, silakan kawannya, tapi pesan saya, eh, ya, pesan saya, eh, hindari kebencian, hindari hinaan, cacian, makian, pada saat memberikan, eh, pendapat, ya, hindari namanya merendahkan, maupun meremehkan, karena bagi saya ini, fenomena ini, fenomena, ya kan, katanya juga, tidak takut di, di, benci polisi, apa, ditangkap polisi, tapi, coba nanti kita lihat ke depan, ini, kalau nggak salah, ini, julukannya, bapak ini, sang maestro, ya kan, sang maestro, saya pernah ketemu sekali lah, sekali, yaitu ada fotonya nih, nih, pas ada fotonya di sini nih, saya hadir di sini, ya, saya pakai jas hitam, dasi warna merah, hormat, pakai masker, bawa tunggu ke komando lah, ya kan, saya ada pundangan, hadir lah, jadi ini situasinya lagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah, yang di tengah ini, yang pakai rumpi, baju merah, ya kan, nah, yang di tengah, itulah ini, bapak ini nih, yang tadi ini, ya kan, nah, yang paling kanan itu, kutuah umumnya, eh, polisi watch, polisi watch, nah, itu, sekaligus sebagai, ya, itu anunya, pemfretnya, kutuahnya lah, nah, ini, ini kawan, ini fenomena yang terjadi, akhir-akhir ini, entah kenapa, yang jelas bapak ini, kalau nggak salah, ini pebisnis, ya, pebisnis, katanya, bisnisnya itu, sudah, produknya itu, katanya, sudah, bisa menyembuhkan, covid ke apa itu, dan, rencananya, mau, masukkan kanu, ke istana negara, ke Pak Jokowi, waktu itu tidak ngomongnya, ya kan, karena dulu, ini kan pendukunya Pak Jokowi ini, tapi heran juga, kenapa, ketiba-tiba muncul begini, viral videonya, nantam Pak Jokowi, kemudian suruh mundur, tidak takut juga, ditangkap polisi, wah, saya nggak tahu, apa yang sedang terjadi ini, ya, sekali lagi kawan, bagi saudaraku, yang ingin memberikan komentar, atau tanggapan, di kolom, komentar saya, tolong hindari, kata-kata yang bersifat, kebencian, hinaan, cacian, makian, ya, maupun merendahkan, maupun meremehkan, tapi yang jelas, video ini viral, kemudian, beberapa kali, saya dikirimi, video-videonya, tapi ini dipotong-potong, yang saya ambil langsung aja, dari media yang lain, karena kalau tidak dipotong-potong, ada, ucapan kasar di dalam, itu yang tidak pantas, ya, yang diucapkan, makanya, saya tidak munculkan suaranya, di sini, karena ada yang tidak pantas, memang suaranya, yang disampaikan, ya, sebenarnya, di videonya agak panjang, tapi ini aja dulu, intinya, dia marah-marah sama Pak Jokowi, ya, dia maki-maki Pak Jokowi, tapi entahlah, kenapa itu dilakukan, sebentar kawan, oke, itu aja kawan, bagikan video ini, kita tunggu perkembangan selanjutnya, merdeka, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!